Hai semuanya, hai vlognya Njep Jadi, kalian melihatkan waktu kita belanja buat masak sama Njep Putri ditantang, Putri harus masak Jadi Njep kasih, dia harus belanja dengan uang Rp50.000 Bayangin di supermarket yang lumayan harganya Nah, jadi ceritanya, awalnya kan kita mau masak berdua tadinya Masak berdua, jadi kayak Putri save-nya Putri masak, Njep tuh ngebantuin aja Kayak misalnya memotong-motong atau apa gitu Nah, tapi karena kalau misalnya di nanti-nanti Njep tuh bilangnya pengen hari Jumat bikinnya Tapi kan terlalu lama, ya kan? Jadi Putri inisiatif untuk bajak channel ini Dan Putri sekarang masak udang ya Jadi menu utamanya adalah udang Sekarang Putri mau masak Terus Putri nanti bakal ke Njep untuk cobain masakan Putri Jadi menu pertama yang akan Putri bikin adalah udang balado Terus kalau misalnya masih ada sisa udangnya Putri mau dibikin udang tepung Terus spaghetti Spaghetti aglilion sekalian Jadi biar Njep juga makan gitu Semoga enak, semoga Putri bisa Oke, yaudah sekarang kita mau mulai masaknya Oke guys, jadi ini udangnya ya Nah, jadi harusnya kan dibantu sama Njep Tapi sekarang Putri minta bantu ke adik Kayak kupasin dendang Terus supaya nanti potong-potong bawang Tapi yang pastinya nanti biar Putri semua Kayak misalnya nanti Putri ngiliin bumbu-bumbunya Yaudah, sekarang mending Putri ngiliin bumbu baladonya ya Ini mau blender dulu Ini kemarin yang kita udah siapin ya Ini semuanya masih ada ya guys Semuanya barang-barang yang kemarin kita beli Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, rirawi, tomat Kalau tomat itu nanti aja, ini potong-potong harus dimasukin Sekarang Putri mau cuci dulu ya guys Dibet ya, nggak ada iku nenek Ini juga Putri sekarang belajar menjadi seorang ibu ya Sebenernya Putri bisa masak Ini Putri masukin 2 cabai aja, aku takut pada sepuluhnya Jadi sekarang kita mau cuci Sedangkan kita mau blender Blur Tutup, siapa ya? Ibu Ibu Ayo, ayo Ayo Ini kita masukin disini ya Ayo, putri? Iya Disini Putri bawang merahnya lebih banyak Bawang putihnya cukup 3 Bawang merahnya lebih banyak, bawang putihnya cuma 3 Terus itu, baru masuk kesini Hah, gimana sih Putri? Eh guys, apa? Nggak pake air Ini tuh nggak nyamal Betulnya emang daya ingatnya kuat Berendut Kita pake air Sekarang kita nyalain Coba nyalain ya Abis nyalain ya Abis nyalain ya Abis nyalain ya Abis nyalain ya Bisa Aku bisa guys, aku cuma tiba nangis Jadi aku pengen manfaatin tomat Jadi Putri nggak akan masukin semua Ini akhirnya buat Putri hiasin aja Oke, udangnya masih beku guys Karena pokok utamanya Bahan utamanya Bahan utamanya adalah udang Putri hidurin Jadi disini masih ada lebih kentang Putri pengen dibikin Apa nih Kak? Kentang crispy Jadi kita coba eksperimen aja Ini udah ada tepungnya Yang Putri beli kemarin Kita kasih air ya Sebenernya Putri tuh lebih suka Ngebikin tepung kayak gini tuh bikin sendiri Oke, jadi ini mah idenya Putri aja ya Pasti enak sih kalau udah putri Jadi Putri, mau goreng kentangnya dulu Nah, ini minyaknya kemarin beli Nah, sekarang Putri mau goreng kentangnya dulu Jadi ini kentang yang tadi Buat balado Yang penting tuh pengen biar banyak aja gitu isinya Semoga aja Ngeb suka Putri tuh tipe perempuannya yang suka bereksperimen Kalau masak guys Mau masak apa aja tuh pasti Putri tuh ngide-ngide gitu loh Misalnya Ngeb kan suka sambel ati, kentangan Terus nanti kadang Putri suka eksperimenin Gimana ya kalau misalnya dikasih telur Terus misalnya dikasih ini, kasih itu gitu Udah, sekarang Putri menggoreng dulu ya guys Jadi, karena Ngeb nggak ada ya harusnya Ngeb yang bantuin Jadi ya Ngeb kade, goreng kentang biar cepet Bakernya udah malam, Putri mau langsung ke balado Ini udangnya, sedikit ya guys Gimana Jem? Ya kayaknya crispy nggak dapet nih Sekarang Putri mau mulai bikin balado udangnya Tuh, biasanya kalau tes panas atau nggak kita gini ya Enggak sih, tangan kalian masuk aja langsung Ngebnya bibir Nah mau makan dikasih tempat Kenapa? Ini ngomong cairnya Semua baklado ya Karena kita sebagai renung saya itu harus sirit ya Ini wanginya udah kecium sih guys Ini kita langsung kasih air gitu Ini sekarang kita masukin ya Seperti ini Carinya kurang sih ya Karena mungkin mau kasih minyak sedikit Semua masak tuh tergantung ke selera masing-masing lagi Ada yang suka minyak banget Tau kan pasti ada ya Kayak misalnya yang masak minyak Banyak banget Nah jadi sekarang Masukin udangnya dulu Jadi ini udah Tentangnya udah Putri goreng Nggak tau tolong komen Putri bener apa enggak Ini karena di challenge ya Jadi kita nggak boleh tanya Nggak boleh search Jangan lupa tangan-tangan udah habis bersih Bismillahirrahmanirrahim Bismillah ya guys Bismillahirrahmanirrahim Aku sebenernya belum pernah nyobain bikin balado Udang itu cepet matang guys Trust me It works It works It works It works Hmm Hmm Jangan masukin udang mau kecedak 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 Sebenernya pakai telur enak sih Tuh Lihat Udang itu langsung matang Trust me Ini Putri kasih Apa ini lo itu masako Itu lo itu Lo itu Nah Ini secukupnya aja Bikin micin dikit Dua Satu Dua Satu Dua Sudah Ini garam ya Aku takut Aku takut Aku takut Kalau ke Asinan berarti Putri mau kawin ya guys Iya Betul? No Ini garam Hi backstage Hina Tunggu 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 Jangan Tunggu Tunggu Apun Tunggu Tunggu Hai guys Kalau menurut aku sih ini Enak banget sih Enak sih Sekarang Putri mau masukin gantangnya Yang tadi udah digoreng Enak banget sumpah guys Pake nasi aneh sih Iya Wuh, kudangnya gak kelihatan ya guys Kudang, kubando Kudang, kubando Waminya udah enak ya? Udah kayak kalau bisa dibilang ini putih jago masak gitu Oh dari warnanya, fresh Dan dari waminya Wuh Udah lah, emang Putri tuh udah cocok Iya, tahun depan nikah Ya di pembantu Udah sih guys Spaghetti Ini dia, tinggal bikinnya spaghetti Buat calon Aku takut Nanti dia bilang kurang gurih ini Terus ini apa? Masukin aja ya Masukin aja ya Lupa Astagfirullah Jadi ceritanya tuh aku pengen ada tomat Biar fresh gitu aja sih sebenarnya Oke udah, kita masukin aja lagi ya Si kocap Si kocap Thank you, please Wow, biar Taraaa, udah jadi Sekarang Putri mau masukin ke tempatnya Udah 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 Hingga lapang Semangin aja Bersambung 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 Masak teh keluar Bersambung Bersambung Semua itu? Semua itu? Oke, menu kedua adalah spageti Ini Putri udah rebus spagetinya Yang pastinya menu utamanya adalah udang Jadi udangnya tetap dimasukin Putri rupa Putri ga beli sosis Jadi seadanya aja ini sama ini Oke Cuma sesuai feeling aja Soalnya feeling perempuan itu selalu benar ya Ini ga usah matang banget Udah ya Kita buang airnya Oke Sekarang Putri mau Temis bangun putih Balik lagi ke selera Mau pake jajarin boleh Pake minyak boleh Masukkan di bawang putihnya Belum ya Belum ya Nah Karena tadi abis baterai Putri udah masukin cabenya Tadi ditumis sama bawang putih Habis itu Masukkan bawang putih Masukkan bawang putih Habis itu kita masukkan Spaget Nyah Takkan lada Tentu Tentu Masukkan tavuk Awas Ini udah kayak lio-lio-lio ya? Emang lio-lio-lio Nanti sebenernya Petri bisa masak lio-lio-lio Oke Sekarang kita kasih tujuan alatnya Itu udah sama lalu-lalu ini Oh ya mah Lalu bisa kita lebih garam ya Enggak garam ya? Enggak garam Jadi Abis itu udah kasih lada Sekarang kita kasih ladanya Enjati tuh suka banget lada Kalau dia makan apa aja tuh pasti lada tuh harus ada Lada tidak Tidak Udah guys Sekarang aku beli pengen ngamain tomat Kita kasih tomat aja lah ya Enggak cocok ya gapapa lah Enggak cocok ya gapapa lah Enggak siap Jadi deh ini buat ngomong-ngomongnya Belum banget Spageti agrio-lio Dan Kentang sambal udang Ana Putri Delia Cantik ya? Cantik banget Jadi aku kasih keju kayaknya Spagetinya kurang ngasih Jadi aku idein Apa kita bikin hard ya? Hmm Kita bikin ya Tidak 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 Ya udah lah ya Makanya Putri idein pakai keju Tapi kayaknya masih kurang Biar aja nanti kita tambahin aja disana Sama ini Sambil kentang Kentang bala dudang Yuk Sekarang kita mau berangkat dulu Yuk Hai Jadi Ceritanya Ini jadi kayak Vlog Putri ya? Ini udah malem Jadi kita gak bisa masuk Garmangnya ditutup Jadi kita jadinya di mobil aja Putri udah suruh Jeffrey Oh ini Jeffrey Gak jadi Takut Yang penting udah dimasak aja Yaudah lah ya Namanya challenge kan Seru sih kalo misalnya pas ada jebnya Jadi Nanti Putri pengen Bikin lagi di jeb Tapi pengen banget mentai Terus kita bikin berdua Jeb kan katanya bisa mentai Bikin mentai Maksudnya kita Masak berdua Bikin mentai Jadi kan tadi Harusnya tuh Cobainnya di mobil Ya kan Tapi ternyata ada yang sakit Oh Dia sih sakit Wow Ini menurut gue Tidak berapukan Gak 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 Yaudah ya guys Jadi sekarang pengen Kan Kemarin jeb bilang Jeb challenge Sekarang Ya kan Jemput pajak Jemput 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 Tapi abisnya sih Bisa bikin berdua ya Ya Selanjutnya lagi Selanjutnya lagi Selanjutnya lagi Nanti kita masak bareng Jeb kasih Gak 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 jadi kenapa itu Kemarin Kan abisnya langsung lanjut ya Masaknya Terus Gak jadi kenapa itu Itu tuh ada Gara-gara terlalu malam ya Gak tau ya Terus Kenapa lagi Tempatnya Betek Gak Gak mood guys Gak mood Jadi kan Takutnya nanti pas masak Gak semangat Dan beleng gitu Kan gak enak kan Nanti rasanya malah Apa tuh Giri ya Mau Enggak Ya jadi kaya udah Nanti aja jeb Gitu Makanya pas besokannya Ternyata jeb sakit Harusnya jeb kerumah Iya kan Kan gue udah bilang Besok aja bikinnya Harusnya tuh hari itu Jeb kerumah Terus kita bikin Tapi ternyata jeb Enggak dulu, kata ya menunjuk sakit, kata ya udah Tadi yang udah Putri liatin kan, keliatannya kayak enak kan Tapi sebenernya pedas Keliatannya kayak enak, buat di gimana rasanya? Kok mau bilang keliatannya kayak enak? Eh, yang Putri rasain sih enak Maksudnya orang-orang pasti keliatannya enak kan gitu Gimana kalo jangan cobain Jadi gue langsung cobain tuh pake nasi tuh Pake nasi boleh Pake nasi, bener-bener Masih keliatannya Jadi gue kan bincangannya kan tinggal ya Bincangannya sebagai piano yorio Terus kudang balado ya Terus sama kudang tepung Terus jadinya apa sekarang? Kudang balado Ini sebenernya belinya balado kenten ya? Aslinya kentennya mau dibikin apa? Emang-emang di balado Coba jelasin dong Kenja Bungu baladonya ini gimana bikinnya Jep kan ga liat tuh Nonton loh Iya, harus dikasih tau Jep kayaknya ga bisa makan deh Kudangnya Keras Dari nyep susah bunyanya Aduh udah takut deh Aduh mau cobain mungkin Enak Cuma masakan orang sudah, orang Jawa beda ya Kalo uput kayak lebih kemanis rasanya Kalo sama anjep lebih keasin Tadi tuh udah di Dan udah di garam-garam yang terus Tapi masih manis ya Jadi kurang garam Jadi kurang garam Tadi yang ngapain ga boleh ngapain Manis Kade yang nyuapin coba Kade yang nyuapin coba Kurang ngajar Kurang ngajar ya Kan Kan udang dulu Yang pake nasi dulu Udah coba udangnya Kalo udang itu harus pinter masaknya Kalo overcooked Semua masakan seafood itu kalo overcooked pasti jadi keras Iya ini kayaknya Jangan nantui Maaf ya Iya ga apa-apa Ini bukan Jep ga bisa makan Masih behel, masih sakit behelnya Jadi ga bisa munya Tapi secara bumbu enak Kalo secara bumbu Kentangnya juga Jep emang pencinta kentang Jadi kentangnya enak Kita nilai masakannya Jadi buat kalian yang mau jadi suaminya kade Aku ngeci dulu ya Masakan paling gampangnya kade Telok-ceplok Pasti di jelek-jelekin sama Jeffrey Sumpah dah Asin Jadi kade ngebut Mika ya Di ngebut kalian Nomornya dibawasin nih Dari yang mau ngajak Mika Langsung Ini enak Berasuh Ini satunya coba Kalo yang satunya tuh pedis Aglio, olio, udang Katanya empuj enak banget Enggak Tuh ga enak Enggak Oh Pakai hati ya Tapi empuj selalu pakai hati Ya Berat Ini tuh Aduh ini keras juga udangnya Jep Udah Udah Jadi ini lagi segi Jep yang suka masak ya Untuk spagetinnya Kurang matang dikit lagi Oh gak matang Kurang matang dikit Udah kurang matang Udah kurang matang Ini topeng-topengnya belum ditambah Coba pakai Pakai keiju Terus keijunya buat apa Biasan doang Kan dimakan aku Ya hatinya juga rusak Udah 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 Jadi Mama Udah 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 Nanti bikin buat ngep, ternyata kan dicemain Nah kalo misalnya yang bagus, berarti Putri cocok kayak istimewa Cocok kok? Mama udah setuju, iya ga? Ini merah Iya lah Udah, udah engga, pedes Jadi ngep-prefer dulu, ngep Suat dua olirnya enak, enak cuma enak Kalo nilain itu, kok misalnya ga enak, engga gitu? Kurang garam, kurang rasa Rasanya, rasanya tuh soft Kurang nendang rasanya gitu Enak, cuma kurang nendang rasanya gitu Topiknya udah banyak, udah bagus Ada telur, ada keju, ada tomat, ada udang Cuma maaf, ya bisa cuma ngep cobain keju sama telurnya, udangnya Ga bisa dipunya buat ngep Ngep salah pilih bahan utama ya, pilihnya udang Ini menurut ngep, 9,5 Soalnya enak, manis Ini gelapan Kurang nendang aja rasanya Ini masih enak Udah, Udah 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 Oh iya, kan bajak Oh iya Ya udah, kan udah dandeng Kan tetep dibajak ceritanya Kalo ngep mau bilang, makasih banget tempat Bela-belain dateng Eh, bela-belain masak Dia ga ngomong kalo kalo mau masak Kan bajak Bela-belain dateng Tuh, bawain makanan Bawain ini, masakin ini Masihnya sih ngep pengen ngebantu ya Kan emang niatnya ngep di part 1 tuh belanja Langsung masak Karena ada suatu kendala Jadi part 2-nya besoknya, betul Ngep makasih udah dibikinin makanan Bisa ngep makan besok Ini juga bisa ngep makan besok Yang ini ngep habisin dulu ya mas Oke ngep 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 Janjiin ngep mau bikinin takoyaki buat putri Dini ngep bumbong Tapi toppingnya jangan cumi ya Soalnya jep selalu gagal kalo bikin takoyaki toppingnya cumi Jep mau janji bikin takoyaki buat put Leput, terus kita mau masak berdua tuh Masak apa mentai berdua Kalo kalian suka challenge ini Kalian bilang, padua dong Putri dikasih 20 ribu kayak ke supermarket gitu Tanpa bahan utama bisa jadi apa 20 ribu super2 itu tuh Bisa, bisa Jep langsung kepikiran Jadi buat kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Jangan lupa subscribe video ini Jadi buat kalian di DIY Bye-bye